Senada dengan Presiden Jokowi Dodo, Paus Franciscus menekankan pentingnya perdamaian. Dalam obrolan yang diungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Paus juga mengatakan bahwa perang adalah sebuah kekalahan. Secara generik, Paus dan Presiden menyampaikan dalam konteks sebenarnya betapa pentingnya perdamaian. Dan Paus secara khusus mengatakan bahwa perang itu adalah sebuah kekalahan. Karena tidak ada pihak yang diuntungkan dengan adanya perang itu. Pemirsa, apa kontribusi konkret yang bisa diharapkan dari pertemuan Presiden dan Paus Franciscus, terutama dalam upaya meredakan ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia? Kita bergabung dengan analis Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Vivi. Di depan pemimpin gereja katolik dunia, Paus Franciscus, Presiden, mengatakan Indonesia mengapresiasi sikap Fatikan dan terus menyuarakan yang terus menyuarakan, kemudian menyerukan perdamaian di Palestina. Bagaimana Anda memaknai pernyataan Presiden Jokowi pagi tadi, Mas Hasibullah? Ya, yang pertama, sebagai Tuan rumah, kita perlu mengucapkan selamat datang kepada Sri Paus Franciscus. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di bumi bineka. Dan ini kalau kita lihat dari apa yang ditampakkan oleh masyarakat dalam menyebut Paus Franciscus dan yang disampaikan oleh beliau ini adalah kunjungan kegembiraan, kunjungan tanpa jarak, bahkan kunjungan kesederhanaan yang dari awal datang sampai sekarang itu terus diadikan sebagai pesan bagi kita semua. Dan yang kedua, terkait dengan topik kita pada sore hari ini tentang bagaimana Presiden Jokowi komitmen dan terus menampakkan komitmennya untuk menunaikan janjinya yaitu dengan membahas tentang Palestina atau Gaza di depan beliau karena sebelumnya memang Presiden menyampaikan bahwa beliau akan membahas dan menyampaikan tentang pentingnya perdamaian di Palestina khususnya di Gaza di depan Paus Franciscus. Dan hari ini kita saksikan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan itu dengan sangat tegas dan tentu saja sebagai nilai yang menjadi titik temu di antara yang disampaikan oleh Paus dan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa perdamaian Palestina atau Gaza hari ini itu menjadi sangat penting karena ini adalah bagian daripada tak terpisahkan daripada perdamaian global. Nah saya rasa itu yang menjadi konteksnya Mbak Vivi. Kalau ditanya apa urgensinya, menurut saya pernyataan-pernyataan perdamaian seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi atau bahkan Paus atau Fatikan atau Indonesia dalam banyak kesempatan, saya rasa itu adalah bentuk dari masyarakat dunia untuk tidak menyerah kepada mereka-mereka yang pro-perang. Mereka-mereka yang ingin dunia ini diwarnai dengan peperangan. Dan salah satu PR yang harus kita tingkatkan ke depan menurut saya untuk terus meningkatkan suara-suara perdamaian seperti yang hari ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga menjadi komitmen dalam banyak kesempatan dari Paus Franciscus. Jadi kita jangan kalah dengan mereka yang ingin dunia ini dipenuhi dengan perang. Kita harus terus bersuara bahwa kita masih ingin dunia ini menjadi lebih damai. Begitu Mbak Vivi. Mas Hasibullah, kalau Anda tadi mengatakan bahwa jangan sampai kita kalah dengan pihak-pihak yang mengedepankan untuk perang begitu ya. Tapi apalagi yang bisa kita harapkan dari kehadiran Paus Franciscus di Indonesia saat ini dalam konteks untuk membuat perubahan atau paling tidak perbedaan dalam menghentikan peperangan di Timur Tengah dalam hal ini Israel dan Palestina. Ya, saya rasa banyak yang masih perlu penguatan dari para tokoh, para pemimpin dan terutama seperti Paus Franciscus dan Presiden-Presiden atau pemimpin lain dunia karena sekali lagi masih banyak masyarakat kita, umat kita yang tidak selalu clear di dalam melihat perang ataupun konflik terutama yang terjadi di antara Hamas dan Gaza hari ini. Saya selalu sampaikan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana seluruh pihak memahami bahwa perang yang terjadi, saya selalu sampaikan ini adalah perang bukan perang agama, bukan perang golongan, bukan perang yang istilahnya bisa dibenarkan dalam konteks keindonesiaan kita gitu. Karena sekali lagi ini adalah perang tentang kemerdekaan kalau bagi Palestina dan perang perdamaian bagi Israel. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting pemimpin-pemimpin dunia untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perang ini agar tidak menimbulkan para pengikut atau orang yang justru seakan-akan mendukung peperangan atas dasar golongan-golongan tertentu. Saya selalu sampaikan kita beruntung dan itu salah satu yang berulang kali disampaikan oleh Paus hari ini. Kita beruntung punya pembukan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu kita lihat berapa kali Paus merujuk kepada Undang-Undang Pembukan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa? Karena memang pembukan Undang-Undang Dasar 45 penuh dengan nilai-nilai universal yang saya selalu sampaikan di banyak kesempatan, itu mestinya dijadikan sebagai arah oleh kita semua sebagai bangsa untuk mewujudkan sikap lebih kolektif, sikap lebih konkret di dalam mewujudkan nilai-nilai itu. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Nah, itu yang selalu saya tekankan di banyak kesempatan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai bangsa untuk mengorganisir diri, mengatur diri agar bagaimana kita bisa mengarah, menuju kepada arah, mewujudkan nilai yang disebut sebagai kemerdekaan hak segala bangsa tadi. Dan saya melihat sikap kita orang Indonesia, sikap bangsa Indonesia dalam mendukung, katakanlah kemerdekaan Palestina hari ini, bukan dalam konteks kita membenci Israel dalam pemahaman yang anti-Semit ataupun anti-ras Israel. Bukan dalam konteks itu. Tapi dalam konteks politik penjajahan yang dipraktekan dan dilakukan oleh Binyamin Itanyahu, yang bahkan hari ini secara terang-terangan dipraktekan dengan melanggar berbagai macam tata norma, tata aturan, tata hukum yang itu dijadikan pegangan begitu semua. Itu adalah konteknya. Nah, oleh karena itu, butuh kejernihan di dalam menyampaikan dan memahamkan ini kepada umat, sehingga tidak justru dipahami bahwa kritik kita kepada Israel itu seakan-akan menjadi anti-Semit, anti-Yahudi, yang itu nanti akan berbahaya di nilai yang lain. Sebaliknya, kalaupun kita mendukung kelompok berjuangan Palestina, bukan kemudian mendukung yang disebut sebagai kelompok-kelompok pro-kekerasan. Karena banyak orang bicara hamba disebut sebagai terorisme dan lain sebagainya. Saya mengatakan sekarang konteknya adalah kemerdekaan. Kalau nanti sudah merdeka, itu silakan Palestina akan membentuk norma hukumnya sendiri. Termasuk siapa yang dianggap sebagai nasionalis atau siapa yang berada di luar nasionalis. Sekali lagi, itu persoalan Palestina. Dan hari ini, sikap kita adalah mendukung kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat terwujudnya, yang disebut sebagai kemerdekaan bagi segala bangsa. Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih atas perspektif Anda. Selamat beraktifitas kembali. Assalamualaikum. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.